Al-Fatihah 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 pahala, tidak ada dosa, namanya juga belum, belum balik, belum muka laf kalau dia udah meninggal dalam status balik maka dia muka laf, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan jazah atau ajur, balasan dan salah satu diantara jazah yang Allah janjikan itu adalah pasangan jadi pasangan adalah hukum sunnatullah kalau gak dapat di dunia pasti dikasih di surga, jadi gak ada satu pun hamba Allah yang muka laf atau balik, yang berstatus sendiri selama-lamanya itu gak ada kayak misalnya yang perempuan paling sempurna, yang meninggalnya status sendiri kan ada dua dari empat perempuan kan Asia sama Mariam kalau Asia meninggalnya gak mungkin nanti di surga bareng Firaun pasti dah, bisa kan selama-lamanya nanti Asia, Allah berikan pasangan, siapa? Allah wa'alam walaupun ada hadis da'if adalah Rasulullah, tetapi Allah wa'alam yang jelas dikasih pasangan begitu juga Mariam perempuan Azra, Azra itu artinya perawan seumur hidup suci kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya Saint Mary bahasa Arabnya Mariam Azra, Mariam suci dia tidak disentuh oleh laki-laki bahkan yang sah sekalipun kalau kita periksa list kontaknya di handphone Mariam tuh laki-laki cuma ada dua loh ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang yang lain semuanya cewek kalau kita laki-laki semuanya cewek yang cowok cuma ayahnya doang gitu yang cewek misalnya atau lihat followersnya cewek semua misalnya atau 60% cewek gitu sebaliknya juga gitu kalau Mariam list kontaknya followers yang laki-laki cuma dua ayahnya Imran sama pamannya Zakaria nanti kalau punya anak tambah satu followers yaitu Isa alaihissalam nah Mariam aja yang meninggalnya sendiri tetap nanti Allah subhanahu wa ta'ala berikan pasangan karena memiliki pasangan itu sudah sunnah Allah dan Allah tidak pernah menyalisih atau menyalahi sunnah yang Allah sendiri tampilkan sehingga disini jadi jadi kayak ada pesan moral bahwa oh saya tuh udah punya pasangan sebetulnya udah ditulis tuh di lakul mahfuz ditulis di dalam kitab takdir saya si fulan kan kita dulu waktu kita saya atau teman-teman yang lain lah dulu waktu sekolah kan suka nulis-nulis nama gitu kan di dinding di bangku di kursi atau di paman tulis tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan teman-teman belum pada datang nulis sendiri love siapa susi sama susanto misalnya susanti susanto sampai saking kita senang nulis nama pasangan ke Jabal Rahma itu paling banyak nama Indonesia nama paling banyak saya periksa ke Jabal Rahma pasti budi antok pokoknya nama-nama Indonesia jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf jarang orang Arab gak suka nulis disitu kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahma namanya Indonesia semua kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahma kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan C nah artinya kita kan menulis-nulis sendiri dengan apa dengan hasrat kita dengan harapan kita dengan nafsu kita kadang kalau bahasa kasarnya sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada di Lohul Mahfuz kita aja yang belum baca udah diukir sama Allah tulisan itu bukan di papan tulis kelas bukan di bangku sekolah bukan di dinding bukan di tembok bukan di buku dairi bukan di Jabal Rahma tapi di Lohul Mahfuz udah ditulis namanya dan itu salah satu diantara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita nah ini Allah katakan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang yaitu Adam lalu kami menciptakan darinya pasangan lalu dari pasangan itu kami perkembang biakan laki-laki dan perempuan artinya terus aja hukum kayak gitu dari mulai Adam Hawa berleku terus sampai hari kiamat kalau enggak kalau sampai di stop berarti tidak ada perkembang biakan perkembang biakan ini menunjukkan bahasa lain dari bahwa pasangan itu akan terus ada sepanjang kehidupan di dunia sehingga kita tidak perlu khawatir ketukar ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya apa ikhtiarnya usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita enggak yakin dengan poin ini kalau kita yakin sama poin ini pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga enggak akan sampai break the line kenapa kenapa orang melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal karena dia enggak yakin kalau rezeki itu di tangan Allah kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah enggak pengen dia harus melanggar Allah kan tetap berasih tanpa harus melanggar justru gara-gara kita melanggar Allah nanti akan memutar balikan sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita jadi sebuah musibah nah ada orang yang melanggar ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki itu pasti penyebabnya karena dia enggak yakin rezeki itu Allah yang kasih ada di tangan Allah Allah yang menjamin makanya dia ketika ngerasa kayak enggak ada harapan kayak banyak kesulitan dia pun mencampahkan batasan-batasan agama Allah dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapetin walaupun itu melanggar begitu juga jodoh kalau orang melanggar kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridoi salah satu caranya adalah main belakang main belakangnya menggunakan sihir atau dukun segala macam nah ini berarti kita gak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung gitu nama dia hurufnya berapa terus nama nama kita kalau gak nyambung dipaksa-paksain ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya ini pemaksaan takdir pernah gak sih dulu nulis nama di papan tulis atau hitung-hitung angka atau huruf gitu saya dulu pernah dan gak ada yang berhasil yang ditulis waktu masa-masa SMP SMA gitu gak ada yang gak ada yang berhasil ternyata semua ramalan semua logika semua apa hitung-hitungan itu gak ngaruh termasuk kayak horoskop kita oh ini Zodiac dia apa dia CEO-nya apa terus apa baca setiap hari setiap minggu-minggu ini lo mending gak usah datang ke rumah dia daripada rame gitu justru ramainya kadang-kadang gak datang misalnya atau ada aja terus dicoba diramal 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 oh minggu ini bakalan bahagia ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan kalau baca kayak apa ramalan gitu kan yang pertama dilihat kan selain keuangan percintaan kan itu langsung dibaca wah ditadaburi ditadaburi diulang-ulang hampir dibaca dalam sholat gitu saking semangatnya gitu diulang-ulang Quran susah dihafal kalau itu hafal banget nah ini berarti kita gak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di langkah-langkah berarti tulis gak akan ketukar yang berhasil ternyata semua ramalan semua logika semua apa hitung-hitungan itu gak ngaruh gak termasuk kayak horoskop kita wah ini zodiac dia apa dia CEO-nya apa terus apa baca setiap hari setiap minggu minggu ini lo mending gak usah datang ke rumah dia daripada rame gitu justru rame nya kadang-kadang gak datang misalnya atau ada aja terus dicoba diramal 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 lo minggu ini bakalan bahagia ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah pencintaan kalau baca kayak apa ramalan gitu kan yang pertama dilihat kan selain keuangan percintaan kan itu langsung dibaca wah ditafakuri ditadaburi diulang-ulang hampir dibaca dalam sholat saking semangatnya gitu diulang-ulang kurang susah dihafal kalau itu hafal banget nah ini berarti kita gak yakin bahwa pasangan kita itu dia ditulis di papan tulis takdir diulang-ulang